Halo para netizen, kembali lagi di sang peramal melihat dengan mata batin. Nah hari ini saya memenrawang, Papa Ivan, sebut Wilona calon menantu idaman. Nah, apa artinya? Apakah Papa Ivan mendukung? Bagaimana dengan Mama Fena? Mari kita lihat. Papa Ivan, sebut Natasya Wilona calon menantu idamannya. Oke, sinyal-sinyal. Feral dan Wilona direstui. Bagaimana dengan Mama Fena? Nah, mari kita lihat dulu. Bagaimana Wilona ke Feral Bramasta? Serta, restu, Papa Ivan, Gil, Feral, dan Wilona. Kartu pertama yang keluar adalah Seven of Wands. Kita lihat di sini. Ada pria yang memegang satu buah tongkat. Dan di depannya ada enam buah tongkat. Dan dia bertahan. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Papa Ivan tahu. Feral masih bertahan. Dengan perasaannya untuk Wilona. Feral masih menjaga hatinya buat Wilona. Kita buka. Kartu kedua yang keluar adalah Death. Kita lihat di sini. Ada tengkorak naik kuda putih membawa bendera. Dan ada orang-orang yang melihatnya. Nah, saya melihat mata batin saya. Meskipun Papa Ivan juga tahu bahwa Feral dan Wilona telah putus. Tapi, Papa Ivan mengetahui bahwa anaknya ini masih memiliki rasa untuk Wilona. Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Knight of Pentacles. Kita lihat di sini. Ada seorang kesatria membawa koin dan naik kuda berwarna hitam. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Papa Ivan tahu bahwa Feral kini telah matang. Nah, telah mafan. Dan telah memiliki segalanya. Dia hanya belum memiliki pendamping hidup. Kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana dengan Mama Fena? Oke, Papa Ivan telah memberi sinyal. Merestui hubungan Feral dan Wilona. Bagaimana dengan Mama Fena? Yang keluar adalah desan. Kita lihat di sini. Ada anak kecil. Kemudian, naik kuda putih membawa bendera. Dan di belakangnya ada matahari. Dan ada taman bunga matahari. Nah, saya melihat di mata batin saya. Mama Fena tetap saja selalu menganggap Feral ini seperti anaknya. Seperti itu orang tua. Tak pernah menganggap anaknya besar dan dewasa. Tapi, Mama Fena tahu bahwa Wilona lah yang membuat Feral bahagia. Kita buka lagi. Kartu kelima yang keluar adalah Egg of Wands. Kita lihat di sini. Ada delapan tongkat yang turun ke bumi. Nah, saya melihat di mata batin saya banyak doa-doa dari para fans Fais Wilfer untuk Feral dan Wilona bersatu lagi. Dan, jika para fans terus mendoakan, maka hal itu akan terjadi. Kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah King of Wands. Kita lihat di sini. Ada seorang raja memegang satu buah tongkat. Dan di singgah sananya ada lambang hewan yang apabila ekornya diputus, kemudian ekornya tumbuh lagi. Nah, saya melihat di mata batin saya memang Papa Ivan merestui hubungan Wilona dan Feral. Papa Ivan mengharapkan bahwa Wilona lah yang akan menjadi menantunya Kelab. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Oke, apakah Wilona dan Feral akan bersama? Mari kita lihat. Kartu ke-7 yang keluar adalah S of Wands. Kita lihat di sini. Ada tongkat yang keluar dari langit. Nah, saya melihat di mata batin saya. Harapan bersama itu tetap ada. Apalagi, sekarang hubungan Feral dan Wilona sudah makin dekat, makin erat, dan makin tak bisa dipisahkan. Kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah Take of Cups. Kita lihat di sini. Ada pria yang memegang satu buah cups dan di dalam cups tersebut ada ikannya. Nah, saya melihat di mata batin saya. Feral tahu hatinya masih untuk Wilona. Dan juga sebaliknya, Wilona tahu di hatinya masih ada Feral. Kita buka lagi. Kartu terakhir yang keluar adalah Four of Pentacles. Ada pria yang memegang erat-erat koinnya. Ada empat koin. Nah, saya melihat di mata batin saya. Feral akan menjaga hubungan dengan Wilona. Akan menjaga hubungan ini tetap hangat. Nah, dan Bapak Iban merestui hubungan Feral dan Wilona. Bahkan dia menginginkan bahwa Wilona lah yang akan menjadi menantunya kelak. Banyak doa-doa dari para fans yang mendoakan Wilona dan Feral ini bersama lagi. Nah, Mama Fena. Oke, Mama Fena tahu Wilona lah yang membuat Feral bahagia. Nah, tapi Mama Fena tetap menganggap Feral ini ya seperti anak kecil. Ya, kalau orang tua tak pernah menganggap kita dewasa. Tapi, Feral kini sudah mampat. Sudah punya segalanya. Yang belum dia punya hanyalah pendamping hidup. Dan, Bapak Iban tahu Wilona dan Feral pernah putus. Pernah punya cerita bersama. Tapi, Feral masih sayang ke Wilona dan Bapak Iban tahu itu. Oke, Makanya Bapak Iban mengharapkan Wilona lah yang menjadi istri Feral Kelak. Nah, kita doakan saja semoga Bapak Iban dan Mama Fena. Oke, Membuka hati. Dan, Memberikan jalan agar Feral dan Wilona bisa bersama. Ya, Kita doakan saja ya. Feral dan Wilona ini berjodoh. Oke, Boleh komen di kolom komentar. Dimana menurut kalian? Apakah Wilona dan Feral ini yang bersama? Kalau saya lihat bahwa cinta mereka masih ada. Dan masih ada harapan Untuk mereka bisa bersama. Apalagi Bapak Iban mendukung hubungan ini. Mendukung hubungan Wilona dan Feral. Tinggal Mama Fena saja. Mari kita doakan semoga Mama Fena juga melestui hubungan ini. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal. Melihat dengan mata batin. Terima kasih lalas andalas humanos. Terima kasih. Terima kasih.